selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Wijaya Info Benteng Portugis yang berlokasi di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo merupakan peninggalan bangsa Portugis di Jepara, Jawa Tengah yang sekarang telah menjadi cagar budaya. Benteng yang berdiri sejak pada 1632 ini dibangun oleh Sultan Agung Hanyo Trocusumo, Raja Kerajaan Mataram Islam untuk dijadikan tempat bagi prajurit Portugis yang hendak membantu melawan penjajahan Belanda. Pemerhati dan pengamat sejarah, Subekti Syahlan, menjelaskan bahwa Sultan Agung saat itu ingin sekali mengusir penjajah dari Tanah Jawa. Namun Sultan Agung menyadari jika dia tidak memiliki pasukan laut sehingga dia meminta bantuan bangsa Portugis yang saat itu juga berseteru dengan VOC karena daerah kekursaannya di Selat Malaka dan Maluku direbut oleh VOC. Selain sebagai markas prajurit Portugis, benteng ini dibangun untuk menghalau kapal-kapal dagang VOC yang mendarat ke Jawa melalui pantai utara. Namun sayangnya, benteng ini berhasil ditaklukan oleh VOC pada tahun 1641. Akhirnya pada 1642, bangsa Portugis angkat kaki dari Jepara dan kembali ke Malaka yang merupakan pusat aktivitas mereka saat itu. Pada benteng Portugis ini terdapat dua gua, yaitu gua vertikal yang berada di atas benteng, tepatnya di sudut kanan benteng. Sedangkan gua lainnya berada di pinggir pantai sebelah barat yang menghubungkan benteng Portugis dengan gua tritip berjarak 2 km. Benteng Portugis di Jepara ini juga menjadi tempat tinggal wanita-wanita cantik bermata biru yang konon adalah keturunan dari bangsa Portugis yang dulu bermungkin di kecamatan Donorojo. Dilansir dari berbagai sumber, Kabit Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, Ida Lestari mengatakan tidak memungkiri bahwa sosok gadis bermata biru yang sering ditemui di sekitar benteng Portugis itu memang memiliki keturunan bangsa Portugis. Ida menambahkan bahwa saat itu terjadi pernikahan silang antara bangsa Portugis dengan wanita pribumi di Jepara. Namun dengan seiringnya waktu gadis blestran itu jarang ditemui di sekitar benteng Portugis. Lantaran jarak waktu dan terjadinya pernikahan. Sementara itu, manajemen benteng Portugis, Puji Karyano mengatakan bahwa sosok wanita bermata biru yang diduga memiliki darah Portugis itu hanya mitos saja karena berdasarkan penelitian dari pencatatan sipil, tidak ditemukan adanya warga setempat yang memiliki keturunan bangsa Portugis. Dia mengatakan bangsa Portugis hanya tinggal 10 tahun saja di wilayah Banyumanis. Demikian update Wijaya Info, perbarui terus info-info menarik lainnya dengan cara like dan subscribe channel ini. Supaya Anda tidak ketinggalan info-info lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!